Penyisiran di sekitar kem, kemudian menemukan ada 4 korban, satu tidak tertolong lagi, meninggal dunia. Memberondong tembakan ke arah SID, kontak tembak terjadi, yang akhirnya berhasil memukul mundur para milisi tersebut. Mister Aleluya beserta 31 pengikutnya untuk menyurah kepada Monusco, dalam hal ini IndoRDB beserta alat perangnya. Melalui berkomunikasi dengan keluarga, melalui telepon atau video call. Hanya untuk sekedar melepas kangen kepada keluarga. Hampir satu tahun, Bapak menjalankan misi perdamaian di Pomo. Bagaimana, Pak, cara Bapak melepas rindu terhadap keluarga? Rasa rindu itu pasti ada terhadap keluarga, baik terhadap anak, terhadap istri ataupun orang tua di tanah air. Namun, kami sadar kami adalah seorang prajurit TNI yang harus siap melaksanakan perintah atau panggilan tugas. Apalagi tugas yang dipercayakan kepada kami ini, kami sadari sebagai tugas yang luhur, tugas yang mulia. Sehingga ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan tidak ada alasan sebagai prajurit TNI untuk tidak melaksanakan tugas ini dengan baik, bertanggung jawab, dan maksimal. Sekali lagi, bagi kami tugas ini adalah kehormatan sebagai prajurit TNI. Namun, memang kami berupaya untuk mengatasi rasa rindu itu melalui berkomunikasi dengan keluarga, melalui telepon atau video call. Hanya untuk sekedar melepas kangen kepada keluarga. Itu pun apabila sinyal sedang dalam kondisi baik. Banyak prajurit-prajurit kita yang melaksanakan patroli, long-range patrol, long-range mission berhari-hari, ataupun melaksanakan SCD selama beberapa bulan yang sama sekali tidak dapat sinyal untuk berkomunikasi. Maka mengatasinya dengan banyak melakukan kegiatan positif, seperti olahraga, perbanyak ibadah. Ya, melalui doa saja kita titip rasa rindu kita ini pada keluarga. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan pada saat mereka kembali ke pos utama atau COB, barulah mereka bisa berkomunikasi dengan keluarga. Bagaimana cara Bapak membuka hubungan dengan masyarakat di DLA Misi di Kongoba? Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Satgas Batalan Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda 39B atau sering disingkat Indo-RDB 39B ini adalah Satgas kedua yang dikirim Indonesia melalui PMP PTNI untuk melaksanakan misi perdamaian di daerah Kongo. Sehingga, proses pendekatan yang dilakukan oleh Satgas Indo-RDB 39B merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Satgas Indo-RDB 39A. Namun memang, ada beberapa upaya peningkatan kegiatan pembinaan teritorial, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang dilakukan Satgas sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat lokal, di mana di sini lebih dikenal dengan istilah kegiatan SIMIK, Civil-Military Coordination. Kegiatan SIMIK Satgas 39B memberi hasil nyata berupa pembangunan infrastruktur guna menunjang kehidupan masyarakat setempat. Di antaranya adalah pembangunan jembatan di daerah Lukombwe, yang merupakan salah satu daerah yang terisolir. Dengan pembangunan jembatan ini, dapat menghubungkan dengan beberapa desa lain di sekitarnya. Kemudian, pembangunan sarana olahraga, yaitu lapangan sepak bola, di dua desa, yaitu desa Lukombwe dan bendera. Tujuan dari pembangunan dua lapangan sepak bola ini adalah untuk mengintegrasikan masyarakat setempat yang terdiri dari bermacam-macam suku. Kemudian memberikan sarana atau fasilitas untuk mereka berinteraksi melalui olahraga kepada anak-anak remaja di sana. Dengan harapan melalui olahraga, tubuh dan pikiran mereka sehat dan fit, sehingga menjauhkan pikiran mereka untuk masuk ke hutan atau menjadi milisi. Hal tersebut tentunya sesuai dengan arahan pimpinan, baik Bapak Panglima TNI ataupun Komandan PMPP TNI, yaitu untuk terus melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif, to win the people mind and heart, memenangkan hati dan pikiran rakyat. Untuk di Provinsi Tanganyika, yang merupakan daerah penugasan Satgas Indo-RDB, sampai sekarang kasus COVID-19 masih dinyatakan nihil. Walaupun demikian, para prajurit dan masyarakat lokal tetap mematuhi protokol COVID-19 yang sudah diatur oleh pemerintah daerah setempat, serta prosedur-prosedur tetap COVID-19 yang telah diatur secara internal oleh Satgas. Beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti penyediaan sarana cuci tangan di tempat-tempat umum, pemakaian masker, physical and social distancing, dan memperlakukan pembatasan jam operasional kegiatan merupakan cara-cara Satgas untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya itu, kita juga ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat setiap minggunya dari desa ke desa tentang apa itu virus COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan mengajarkan cara-cara mencegah penyebaran virusnya. Seperti mengajari cara cuci tangan yang benar, membagikan masker, dan cara menggunakannya. Secara umum, kita juga membantu mensosialisasikan bagaimana cara hidup sehat kepada masyarakat di sini. Pada tahun 2019, ditepat di bulan November, Bapak beserta kesatuan berangkat untuk menjalankan misi di Kongo. Alah apa Pak yang tidak bisa Bapak lupakan selama Bapak bertugas di daerah misi tersebut Pak? Yang pertama, pencapaian jumlah senjata, yang kedua, perlindungan warga sipil di Bijombo. Hampir setahun penugasan Indo-RDB-39B, tentunya banyak kejadian menarik yang dialami baik perorangan maupun dalam hubungan Satgas. Kaitannya dengan pelaksanaan tugas utama atau mandat Satgas Indo-RDB-39B, yaitu Protection of Civilian, atau perlindungan terhadap warga sipil. Kejadian yang mungkin tidak terlupakan oleh Satgas, antara lain penyerahan diri para milisi berikut alat perlengkapannya kepada Satgas Indo-RDB-39B. Ini merupakan wujud nyata Satgas diterima oleh masyarakat Kongo, karena sudah ada rasa percaya, rasa nyaman, dan aman terhadap manusku melalui Indo-RDB. Sehingga kami dapat menggugah hati mereka untuk turun, keluar dari semak-semak, dan menyerahkan senjatanya kepada manusku melalui Indo-RDB. Di mana senjata tersebut mereka gunakan untuk bisa bertahan hidup dengan cara merampok masyarakat, mengintimidasi, bahkan tidak segan-segan membunuh masyarakat hanya untuk bisa sekedar makan di hari itu. Saat ini Satgas sudah berhasil menurunkan 281 milisi kembali ke masyarakat. Berikut perlengkapannya yaitu 101 senjata yang terdiri dari 95 pucuk AK-47, 3 fal, dan 3 senjata rakitan. 1 granat, 1 sangkur, 436 munisi, 84 busur panah, dan 95 anak panah. Selain itu, juga pengalaman yang paling berkesan yang tidak mungkin dilupakan ketika Satgas mengamankan kem pengungsi atau IDP di desa Bijombo. Kebetulan, saya juga bersama rekan saya, Lieutenant 1 Infantry Gali dari grup 3 Kopassus yang saat itu sebagai komandan SCD. Saat itu Satgas mendirikan pos sementara atau SCD di sekitar kem pengungsi tersebut. Kejadian bermula ketika milisi pada malam itu menyerang kem para pengungsi. Dengan sigap rekan-rekan kita yang berada di pos sekitar 2 km dari kem tersebut bergegas menjalankan mandat perlindungan warga sipil. Lebih dari 1.500 pengungsi saat itu berhasil kita keluarkan dari kem dan dibawa ke belakang pos atau SCD kita. Mengetahui hal tersebut para milisi terus bergerak menuju kem kita kemudian memberondong tembakan ke arah SCD kontak tembak terjadi semalaman kurang lebih dari jam 7 malam sampai dengan 7 pagi. Kita terus bertahan pada malam itu demi melaksanakan mandat sambil terus koordinasi kerjasama dengan tentara Kongo atau Fardisi yang akhirnya berhasil memukul mundur para milisi tersebut. Permasalahan tidak sampai di situ saja. Rekan-rekan prajurit kita melaksanakan penyisiran di sekitar kem kemudian menemukan ada 4 korban satu tidak tertolong lagi meninggal dunia dan tiga terluka. Satu wanita terluka di betis kemudian anak-anak juga di betis dan satu lagi di paha. kemudian dengan sigap tim kita saat itu tidak ada dokter hanya tamtama dan bintara kesehatan kita memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan luka tembak tersebut. Satgas terus berupaya koordinasi untuk mendapatkan bantuan evakuasi lewat udara karena memang medan SID Bijombo ini tidak bisa dilalui dengan jalur darat. Jaraknya pun cukup jauh dari markas kita sekitar 450 km berada di dataran tinggi cuacanya ekstrim pada sore hari cenderung hujan sehingga hanya kesempatan jalur udara pada pagi sampai siang hari. Akhirnya tim kesehatan SID Bijombo dapat merawat para korban luka tembak selama tiga hari sampai datangnya helikopter untuk mengevakuasi para korban dibawa ke rumah sakit provinsi dan puji Tuhan ketiganya dapat selamat. Menko Paul Kam memberi pujian pada Satgas yang bawa pimpin saat ini salah satunya berhasil mengamankan 32 misi bersenjata yang dipimpin oleh Alulea di Monusco bagaimana Pak prosesnya Pak? Baik perlu saya jelaskan lebih dulu bahwa kita sudah melaksanakan pengumpulan data tentang milisi-milisi yang ada di Kongo kita sudah petakan kita menemukan fakta bahwa milisi tersebut dibawah pimpinan Mister Aleluya merupakan milisi yang paling berbahaya karena sepak terjangnya yang sering membuat teror atau ancaman kepada masyarakat memperkosa merampok bahkan tidak segan untuk membunuh masyarakat kemudian kami juga berhasil mendapatkan data-data keluarga istri yang ditinggalkan oleh para milisi Aleluya melalui jaring atau focal point kita saat kita mendatangi rumah-rumah mereka mereka menyampaikan bahwa sebenarnya mereka juga mengharapkan suami-suami mereka itu untuk kembali kepada mereka untuk pulang dan menjadi masyarakat biasa mereka mereka juga memberitahu dimana kemungkinan lokasi milisi Aleluya pencarian pun dimulai dan berlangsung selama lebih kurang 3 bulan pencarian ini didukung dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan SIMIK untuk menunjukkan kehadiran dari Satgas kita agar gaungnya bisa terdengar sampai ke telinga mereka di hutan di tempat persembunyianya dari hasil kegiatan itu kami berhasil mendapat kepercayaan dari keluarga milisi tersebut sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinan Aleluya lalu kita berusaha meyakinkan bahwa kehidupan di hutan tidak lebih baik disini kita melaksanakan apa yang sering disebut dengan istilah lambung rujak menyelami menghubungi mempengaruhi kemudian mengajak selama proses negosiasi dan proses meyakinkan mereka banyak penolakan dari pimpinan Aleluya namun kita tidak habis akal kita terus melaksanakan pengaruh-pengaruh kepada keluarganya toko masyarakat sampai pada akhirnya dapat meyakinkan Mr. Aleluya beserta 31 pengikutnya untuk menyurah kepada Monusco dalam hal ini IndoRDB beserta alat perangnya selama bertugas di Kongo Bapak tidak saja membawai kesatuan yang Bapak pimpin tetapi Bapak memimpin dari Trimatra bagaimana cara Bapak mempersatukan misi tersebut dan apa harapan Bapak buat semua personil yang ada di bawah Bapak sebelumnya saya mewakili rekan-rekan prajurit mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Panglima TNI dan Komandan PMPP TNI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami para prajurit dari berbagai kesatuan baik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk bergabung dalam Satgas IndoRDB 39B melaksanakan penugasan di luar negeri kami sadari tugas ini tidak mudah namun dengan bekal kebersamaan kekompakan rasa senasib sepenanggungan yang membuat kami masih berdiri kokoh hingga saat ini kemudian rasa kecintaan kami kepada Satuan institusi TNI dan nama besar Indonesia menjadikan kami terus berjuang melaksanakan tugas ini sampai tuntas dan paripurna saya berharap kita semua para prajurit IndoRDB 39B selalu menjaga soliditas dan kecintaan ini sehingga kami berangkat 850 orang dengan kehormatan akan diizinkan Tuhan kembali ke tanah air 850 orang lengkap sehat selamat dan berhasil berangkat dengan kehormatan pulang dengan membawa kebanggaan sebagai prajurit TNI dan bangsa Indonesia Jauh Ruda selamat menikmati